Tapi sepilih 1 nggak boleh, Wak? Bagaimana? Sepilih 1 aja kira-kira, apa yang paling gede gitu. Boleh nggak sih? Up to boleh. Boleh? Bisa up to sampai 40 juta. Apa? 40 juta?! Serius tuh? Serius. Oke, setelah data lengkap. Yang penting lengkap, data juta. Yang penting lengkap ya? Yang lengkap dan bagus. Yang bagus ya? Cepat ya itu ya? Betul. Kalau bagus maka bisa 1 day service. 1 day? Betul. 1 day sekali ces, langsung diperluh gitu? Iya, betul. Halo bosku, nah kali ini kita ada di Suzuki Fatmawati. Dan di hari ini kita ditemenin dengan kepala cabai yang langsung. Kita akan kupas tuntas mobil yang ada di Suzuki Fatmawati ini. Dan bisa melayani apa aja di Suzuki Fatmawati ini. Kita langsung tanya ke bosnya langsung dengan bapak siapa ini, Pak? Oke, halo, saya Rahman Suzuki Mobil Fatmawati. Oke, dengan Pak Rahman di Suzuki Fatmawati, Pak Rahman ya? Betul. Pak Rahman, ini kan ibaratnya di Fatmawati itu kota selatan ya? Betul. Kota selatan, bro ya sih? Iya, betul. Itu bisa melayani apa aja, Pak Rahman? Oke, kalau di kami di Sumber Baru Aneka Mobil Cabang Fatmawati ini, fasilitas kami itu ada penjualan kendaraan khusus mobil Suzuki. Kemudian kami juga dilengkapi dengan fasilitas servis. Oke. Nah, kemudian juga fasilitas untuk spare partnya ada. Oke, berarti lengkap lah ya? Betul, Om Ludwig. Untuk penjualan ada, untuk bengkel juga ada, spare part juga ada ya? Betul. Jadi bosku yang rumahnya dekat Fatmawati ini, easy lah ya? Oke. Dibantulah ya? Come to papa. Iya, Pak Rahman. Pak Rahman, kalau untuk unitnya itu yang dijual yang di sini itu apa aja, Pak Rahman? Oke, untuk unit-unit itu sendiri itu kami jual ada di tipe R3. Kemudian ada XL7 juga. XL7 juga. Kemudian kita ada Grand Vitara. Kemudian ada unit Espresso. Baleno. Baleno. Kemudian juga unit commercial kita di New Carry. New Carry ya? Betul. Baleno? Baleno juga jual kami. G-mini? Kalau G-mini juga kami jual juga, hanya mungkin unitnya tidak ready. Oh, nggak ready ya? Berarti semua unit Suzuki ready. Betul. Kecuali yang G-mini. Betul, Om Ludwig. Harus intend dulu. Betul, Om Ludwig. Oke. Pak Rahman, biasanya bosku itu penasaran prosesnya kredit seperti apa, gitu-gitu. Kira-kira itu gimana sih proses kredit itu, Pak Rahman? Kalau untuk proses kredit sendiri, biasanya dimulai dari tim kami, tim sales kami itu untuk packing SPK. Dari situ kita collect data, kemudian kita serahkan ke leasing-nya. Oke. Cuma hanya di situ, kadang ada perbedaan untuk waktunya saja. Proses? Cepat atau lambatnya. Oke. Overfall-nya. Nah itu dari kelengkapan datanya konsumen sendiri, harus sudah benar-benar lengkap semua. Baru leasing itu bisa proses. Oke. Nah itu biasanya berapa hari, Pak Rahman? Biasanya kalau data sudah lengkap, itu minimal 3 hari sudah ada kabar, Om Ludwig. 3 hari sudah ada kabar? Betul. Nanti 3 hari sudah ada, approve bagi 3 hari doang, ya? Betul. Oke, setelah data lengkap. Yang penting lengkap, datanya. Yang penting lengkap, ya? Yang lengkap dan bagus. Yang bagus ya, cepat ya itu, ya? Betul. Kalau bagus, maka bisa one day service. One day? Betul. One day sekali, terus langsung dia proof, gitu. Iya, betul. Kalau untuk pengiran mobil, Pak Rahman, itu berapa hari setelah pelunasan, biasanya? Oke, kalau pelunasan di kami itu minimal 2-3 hari kerja. Oke. Kita langsung bisa kirim mobil dari pelunasan semua dan administrasi diterima. Cepat banget ya? Betul. Wah, cepat. Harus cepat. Tonton nih. Pak Rahman juga pengen terima mobil. Iya, bener. Siap pesta di rumah ya? Betul. Senen pelunasan, Rabu, Sasa Rabu, Kamis sudah bisa kirim mobil? Siap. Biasanya kalau di luar itu 7 hari, 10 hari ya? Kalau di sini bisa 2 hari ya? Ya, bisa 2-3 hari. Oh. Asal unitnya ready. Oke. Itu yang jadi. Unit ready, pembayaran, 2 hari, kirim mobil. Betul. Cepat banget. Nah Pak Rahman, biasanya tuh bosku di rumah tuh gini bingung. Kenapa ya data saya kok ditolak? Itu kenapa sih kayak gitu biasanya? Biasanya begini. Kalau untuk tolak itu memang kewenangan dari leasing juga. Oke. Itu dilihat dari apa mungkin konsumen itu pernah ada proses pengambilan kredit di masa lalunya. Yang ada kendala atau masalah sedikit. Oke. Atau ada dia mungkin pembayarannya telat. Itu juga akan pengaruh dengan proses leasingnya. Betul. Walaupun kredit panci gitu-gitu Pak? Betul. Sekarang udah kelihatan semua. Oh kelihatan semua ya? Betul Om Lutfi. Berarti mendingan harus omong di awal aja ya? Sama-sama saja ya? Betul. Better kalau tim kami harus sudah di infokan dulu ke konsumennya langsung. Oke. Biar di awal ke clear. Betul. Jadinya kerjasama bisa cepat juga. Oke. Baik. Itu bosku kadang-kadang bosku tuh gak ngong-nggak. Wah ya rahsia-rahsiaan. Betul. Gak apa. Harusnya open aja. Open itu jadi lebih sama-sama enak. Jadi kita bisa apa prosesnya itu bisa mana yang bisa kita bantu. Oke. Mana yang bisa kita akhirnya gak bisa bantu. Kita udah tau di awal. Oh iya karena kan open di awal Pak Adi ya? Betul. Dan kalau untuk leasing, bekerjasama berapa leasing kira-kira Pak Adi? Bagaimana? Berapa leasing di sini bekerjasamanya? Kalau leasing kami biasanya pakai Suzuki Finance. Oke ya. Ada. Kemudian ada BCF Finance. Ada juga kita pakai Mandiri. Hmm. Ada pakai Adira. Hmm. Dan lain-lain. Betul. Banyak banget lah ya. Banyak. Jadi. Untuk promo juga menarik sekali. Jadi. Ini apa aja Pak Adi? Nah ini menarik nih. Menarik nih. Kedak-kedak Bosko tuh. Ini ngomong apa sih promonya mana nih? Betul betul. Nah promonya gimana nih? Kalau promo saat ini kami ada bunga 0%. Bunga 0%? Jadi gak pakai bunga sama sekali tuh? Gak ada bunga sama sekali. Bisa kayak gitu Pak Adi ya? Bisa. Nah kemudian juga ada DP minimal 10%. DP 10% aja? DP 10%. Itu all unit ya? All varian? All varian. Kecuali di unit komersil ya. Oke. Nah itu up to sampai tenor 8 tahun. Bisa juga. Betul. Kemudian juga khusus untuk ASN. Terutama nih ASN dan tenaga kesehatan. Itu ada program khusus di kami. Apa itu? Nah mungkin bisa nanti hubungin Rahman disini. Oke. Pak Rahman langsung ya. Bosnya langsung nih Bosku. Ini kalau bosnya langsung tuh nego nego enak nih ya. Nah apalagi ngomongin diskon nih wah. Gak juga tapi iya juga gitu ya. Gak juga iya juga. Jadi gimana nih Bosku ya? Gak apa iya nih ya. Lanjut pokoknya. Lanjut ya. Pak Rahman. Kalau untuk diskon biasanya kan besar tuh katanya Suzuki. Betul. Bener gak sih Pak Rahman? Sebenernya sih enggak juga ya. Kalau besar itu dilihat dari tipe yang mana. Oh gitu. Karena tiap tipe itu beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Enggak sama. Enggak di pukul mata sama enggak. Oh beda. Kalau untuk diskon-diskon itu langsung aja langsung. Langsung aja ya. Langsung. Tapi pasti besar lah ya. Hubungi nomor ini. Tapi spil satu enggak boleh dong. Bagaimana? Spil satu aja kira. Apa yang paling gede gitu. Boleh gak sih? Up to boleh. Boleh. Bisa up to sampai 40 juta. 40 juta. Serius tuh. Serius. Diskon up to 40 juta tuh. Betul. Unit apa kira Pak Rahman? Langsung aja. Oh langsung aja. Diskonnya sampai 40 juta Bosku. Ini bener ya nih. Betul. Ya pasti lah Bosnya. Kepala cabangnya langsung masa bawah kan gak mungkin ya. Unitnya apa langsung WA aja berarti ya. Betul. Oke. Pak Rahman. Kalau disini tuh bisa tes live gak? Bisa. Kamu ini. Dia kan juga unit tes live. Oke. Bisa ke rumah juga nyamperin bisa gak? Bisa. Oke. Bayar apa? Janji dulu ya. Janji dulu aja. Oke janji dulu. Biasanya hamilin berapa Pak Rahman? Biasanya H-1 gak Pak Rahman. H-1. Itu bayar apa gratis Pak Rahman? Free. Free ya. Kita langsung meluncur ke tempat konsumen. Free ya. Untuk tes live free Bosku ya. Gak dipungut biaya speserpun. Kalau yang bayar itu bukan tes live? Bukan. Angkot. Hahaha. Bener ya. Kan dimaksudnya angkot. Iya angkot. Angkot atau SPK lah ya. Betul. Nah Pak Adi. Kasih tanda jadi bayar ya. Oke tadi. Pak Rahman kalau untuk SPK tuh ya. Itu minimal berapa sih Pak Rahman? Minimal kalau di kami itu untuk tipe komersil itu minimal 1 juta Om Lutfi. Oke. Kalau untuk passenger nya minimal itu 2 juta 500. Udah setengah. Iya. Itu udah bisa untuk walking fee SPK lah ya. Betul. SPK itu surat pemesan kendaraan Bosku ya. Kadang-kadang gak tau orang gue aja. Oke. Nah kalau untuk SPK tuh Pak Rahman itu transfernya ke rekening mana nih? Kroning kantor kami. Atas sama PT Sumber Baru Aneka Mobil lah. Harus dan wajib. Wih harus dan wajib ya. Ini bagi salah-salah juga tuh harus wajib ke PT ya. Betul. Gak ada terima nama perorangan atau nama siapa. Atas nama PT Sumber Baru Aneka Mobil. Tuh. The one and only nama PT Bosku ya. Sumber Baru Aneka Mobil. Aneka Mobil Bosku ya. Oke. Pak Rahman kalau aku mau tukar tambah trade-in bisa gak sih disini? Bisa. Bisa. Dan juga fasilitas untuk trade-in. Hmm. Jadi tinggal nanti ada tim kami yang melihat unit secondnya. Oke. Nah kemudian kalau harga sudah deal bawa pulang yang baru. Bisa. 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 Oke. Jadi belum tahu nih kadang-kadang kan ada yang ditolak leasing tadi kan gara-gara tanya ya. Iya. Nah kalau untuk pembatalan sepihak Pak Rahman gimana tuh? Kalau jadi batal deh aku gitu gimana tuh? Oke. Kalau misalnya pembatalan sepihak sih di tempat kami itu diberlakukan yang namanya pengembalian 50% aja. 50%? Enak banget ya. Iya. Iya. Kita masih kembalikan setengahnya lagi. Setengahnya lah ya? 50% bosku kalau untuk pembatalan kuih. Beda lagi kalau misalnya memang ada reject atau ditolak leasing. Hmm. Nah itu kita kembalikan full. Full? 100%? 100% tidak kita potong special full. Baik banget disini ya. Oh luar biasa. Luar biasa ya. Berarti di susu kotomati rekomendasi banget lah ya. Untuk bosku di rumah yang lagi. Ada tapinya Om Lutfi. Boleh boleh gimana? Ada tapinya. Yang penting transfer uang tanda jadinya itu ke rekening atas nama PT Sumber Baru Aneka Mobil. Oke. Itu yang paling penting ya. Betul. Takutnya nanti keseles lagi. Kan gak boleh kan itu ya. Oh gak boleh. Kita larang itu. Kita larang ya. Kita larang. Kita larang. Kita larang. Kita larang. Kita larang. Kita larang. Jadi disini rekomendasi banget lah ya. Untuk bosku di rumah yang lagi cari Suzuki nih ya. Unit Suzuki khususnya ya. Itu bisa langsung hubungi nomor di bawah ini nih. Dengan Pak Rahman langsung. Dari kepala jabanya langsung. Dari Suzuki Sumber Baru Aneka Mobil. Sepat Melati ya. Betul. Oke. Itu aja Pak Rahman ya mungkin ya. Baik. Terima kasih. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Kira-kira kayaknya kita tes 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 bareng. Terus ya Pak Rahman deh. Oke. Kapan? Kapan ya? Langsung jalan. Boleh. Apa ya kira-kira ya? Ada Grand Vitara. Grand Vitara. XL7. Espresso ada juga? Boleh ada. Aku mau nyobain Grand Vitara lah ya. Siap. Yang hybrid ya. Oke. Lanjut. Kita aja Pak Rahman ya. Siap. Kita aja bosku terpaksa sudah tonton. Jangan lupa untuk beli Suzuki The One and Only di Suzuki Fatmawati ya. Kita aja Pak Rahman ya. Oke. Terima kasih sudah tonton. Jangan lupa like, comment, share jika bermanfaat dan subscribe ya untuk mendukung kita. Review mobil yang ada di seluruh Jagad Raya. Sampai jumpa. Bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.